Terhubung dengan sebuah cara berpikir, kemudian kita membaca teman-teman kita di media, status dan seterusnya. Jadi memang kurang lebih ya saya membaca itu, kenapa saya mengangkat tema ini. Kemudian yang kedua tentu tidak lepas dari tema sebelumnya. Kita sudah pernah membahas self-healing ya, beberapa saat yang lalu kemarin. Di mana healing itu kan intinya penyembuhan. Penyembuhan terhadap apa? Tentu saja lebih kepada hal-hal yang, ya ini kita meminjam istilah luka ya, karena lebih gampang ya. Jadi kalau secara fisik kita ini kan kadang suka luka. Misalnya karena jatuh, karena mungkin ada yang kecelakaan, ada yang kena pisau atau apapun namanya. Yang itu memang kemudian membutuhkan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan biasanya konotasinya buat anak-anak, ya kan. Tapi sebenarnya secara fisikan kita memang kadang-kadang mengalami itu. Kita butuh, gak boleh sebut merk ya. Kalau dulu obat merah. Yang sekarang yang, pokoknya yang dinding gitu kan. Ya ada obat yang harus segera, karena takut mengalami infeksi kan, kita harus punya obat tertentu yang dioleskan atau diteteskan. Membasu atau mencuci luka dengan, mungkin sekarang itu samanya pakai itu loh mbak, pakai apa yang buat infusi itu namanya? NACL. Yang buat infusi itu, itu bisa ternyata buat mencuci luka itu. Ya, betul. Artinya ketika kita luka fisik, itu kan juga butuh kayak ada perlakuan pertama. Sebelum kita ke dokter tuh. Masa kalau sedikit-sedikit luka ke dokter kan repot kita itu. Habis duit tuh. Sehingga kemudian, kita berpikir ya. Kalau untuk luka fisik, entah itu terkait dengan kulit kita di tubuh kita ini, akibatnya di jatuh dan sebagainya, kita segera tanggap nih, supaya tidak membesar luka itu. Yang kedua, tidak menimbulkan infeksi, tidak menimbulkan akibat sampingan yang itu lebih besar, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian kita berpikir, kalau untuk luka fisik kita begitu tanggap, pertanyaannya, kalau kita secara psikologis, itu apakah kita akan biarkan? Jangan-jangan untuk secara psikologis yang kita sebut dengan luka batin, karena kalau luka psikologis mungkin kurang lazim ya. Kayaknya kalau batin lebih dalam. Luka batin itu kayaknya lebih menggambarkan gitu ya. Efek dramatisnya itu kelihatan. Sehingga kemudian, kita juga patut bertanya, kalau kita mengalami luka psikologis atau luka batin terkait dengan perasaan, pikiran, dan sebagainya, emosi kita tentu saja, jawabannya ya sama dengan luka fisik itu. Kita harus tanggap juga, menyadari diri juga, punya notifikasi. Kayaknya saya perlu penyembuhan nih. Tidak mesti dengan jalan-jalan ya. Emang kalau kita misalnya tadi, ya kita kasih contoh nih misalnya, tadi yang dicontohkan Emily tadi, ya saya pikir betul, mungkin bisa kita lebih rinci misalnya ketika kita mengalami kegagalan. Iya kan? Batin kita terluka kan? Iya. Siapa yang mau gagal? Tapi kita juga bisa bertanya, siapa yang gak pernah gagal? Nah ketika kita gagal itu kan ada perasaan sedih tadi yang disampaikan Emily tadi, kecewa gitu. Kenapa kok saya gagal? Kadang ada orang yang bisa lama loh itu mbak, sembuhnya dari kegagalan itu. Itu baru satu kegagalan. Kalau gagalnya lima kali, waduh remot lagi tuh. Maka kemudian kita juga mengenal ada kata terpuruk. Lagunya siapa itu? Terpuruku. Nah, kemudian ditolak. Ditolak ini jangan selalu masalah lawan jenis. Ditolak itu bisa juga misalnya ditolak pekerjaan. Atau kita diasingkan dari sebuah circle. Itu juga penolakan ya kan? Nah, kemudian kita terlalu punya rasa bersalah. Itu juga menimbulkan luka batin tuh. Rasa bersalah yang berlebihan. Itu bisa ngefek loh mbak ke kita itu. Kemudian, dan cedera-cedera yang lain tadi ya. Ya mungkin karena kita gagal tadi. Gagal diterima di sebuah pekerjaan. Gagal misalnya studi. Maunya daftar ini, gak diterima. Ya kan? Gagal itu. Kemudian, kesepian. Itu juga penting. Perlu kita pahami kalau kita merasa kesepian. Itu apa yang harus kita lakukan? Tentu harus disembuhkan. Jangan kemudian sedikit-sedikit ke psikolog. Sedikit-sedikit ke dokter jiwa. Wah, repot juga itu. Kan gak mungkin kita kalau dapat sesuatu yang terkait dengan tadi tuh misalnya gagal, kecewa. Kemudian mesti lari ke profesi kesehatan mental seperti psikolog atau psikiatri atau konselor ya. Guru BK bagi yang masih SMA misalnya. Kemudian punya rasa kehilangan. Trauma. Kayak gitu-gitu kan luka batin tuh. Rasa bersalah tadi sudah. Kemudian gagal tadi sudah. Rasa rendah diri. Itu juga kadang-kadang juga perlu kita deteksi. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya luka batin itu tidak kalah dengan luka fisik. Efeknya. Meskipun gak kelihatan. Kalau luka fisik kan kelihatan tuh kulitnya melepuh. Karena kenal pot misalnya. Kelihatan. Menghitam. Atau kulitnya mengelupas. Atau lebih dalam dari itu. Tulangnya patah. Iya kan? Jari-jarinya bengkok misalnya. Atau mengsol, bahasa Banyumas itu. Kelihatan tuh kalau luka fisik. Tapi luka batin, meskipun gak kelihatan, itu juga luar biasa itu. Dalam pengertian ya, itu menimbulkan sebuah kondisi yang tidak kalah gentingnya, tidak kalah bahayanya dibanding luka fisik. Meskipun luka fisik juga, kalau dibiarkan misalnya kita punya luka baru, misalnya kemudian masuk infeksi, itu bisa bermasalah itu. Apalagi misalnya, mohon maaf ya, kalau yang luka fisik itu misalnya orang kena diabetes, itu bisa berakibat pada amputasi. Maka luka itu harus dirawat, kalaupun tidak bisa disembuhkan. Nah, sama luka batin itu juga dirawat. Dirawat itu maksudnya bukan untuk dibiarkan. Maksudnya, dirawat itu artinya ditangani, kemudian diresapi, dan kemudian itu coba sedikit demi sedikit untuk di atas. Itulah yang dimaksud dengan penyembuhan. Jadi yang pertama, tema tentang luka batin ini kita harus tahu bahwa kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami emosi tadi. Yang apa, ya dalam tanda kutip ya, yang membuat emosi negatif. Misalnya tadi karena kita gagal, kemudian kita mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Kemudian kita misalnya ditolak, kita mengalami, apa kalau ditolak? Ya mungkin merasa, jadi rendah diri ya. Kenapa kok saya, kok nggak diajak oleh temanku yang itu misalnya. Kenapa di grup itu kita, saya kok dikeluarkan misalnya. Kok saya nggak diajak, macam-macam gitu lah. Perasaan nggak diajak itu kan jadi merasa kayak ada penolakan. Kayak merasa jadi sendiri, lonelis ya. Kemudian juga sepi tadi. Sepi itu misalnya ya, ya mungkin bagi mereka yang baru ditinggal oleh keluarga terdekat barangkali ketika dia biasa bertiga, berdua, berempat. Tinggal sendiri misalnya. Ini biasanya dialami oleh orang-orang lansia yang anak-anaknya sudah pada misah, kalau bahasa jawanya itu. Sudah pada berkeluarga, itu kan orang tua jadi merasa sendiri. Dan macam-macam. Nah, berbagai contoh luka batin ini tentu saja kita harus satu mengenali, kemudian yang kedua coba, ya punya inilah kayak semacam mekanisme diri untuk menyembuhkan. Meskipun barangkali ya, kesembuhan yang total itu nanti pada akhirnya mungkin harus ada dokternya. Kalau fisik ya dokternya mungkin dokter umum atau kita ke UGD kalau di rumah sakit ya. Tapi lalu luka batin itu ya sebelum ke psikolog atau konselor atau dokter jiwa kita sendaknya atau ke Ustadz atau apapun namanya sekarang ada marak rukyah macem-macem gitu ya. Sampai ada orang murung, oh kamu tuh di rukyah tuh. Ini ada kesalahpahaman tuh rukyah ini. Hampir semua sakit rukyah, rukyah, rukyah. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa merukyah sendiri? Bisa sebenarnya, Pak. Bisa. Jadi jangan terlalu kemudian mengandalkan rukyah dari seorang Ustadz atau ukiyai saja. Kita juga bisa. Kalau itu terkait dengan memang kebutuhan untuk melakukan rukyah. Rukyah itu artinya pengobatan dengan jambi-jambi dalam hal ini dengan Al-Quran. Nah, itu tentu saja bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi rukyah saja itu tidak cukup. Jadi kalau kita misalnya mengalami kegagalan, ya tentu saja kita harus mencoba kayak metanilah. Contoh ya, misalnya saya gagal nih dalam ujian tertentu misalnya. Atau dalam apalah terserah. Ya mungkin ada yang terkait dengan asmara, terkait dengan jodoh tadi, ada yang terkait dengan pekerjaan, karir, ada yang terkait dengan prestasi atau apapun kalau teman-teman atau mitraflos yang masih sekolah gitu ya. Kita daftar di kampus ini, gagal, tidak diterima. Itu kan lukanya itu bisa sangat terasa gitu. Meskipun tidak kelihatan kalau dari orang lain. Hanya kita yang merasakan. Nyesek bahasa kita itu. Nah, itu harus diudari, ya. Harus dikenali, ya. Yang pertama tentu saja, sebelum ke agama ya, kita harus mencoba untuk berpikir. Kenapa orang kadang-kadang terlalu dalam, efeknya, kecewanya, kemarahannya. Karena kadang-kadang dia tidak punya pikiran yang positif. Sehingga kemudian kita seringkan, supaya emosinya tidak terlalu berlebihan, sedihnya, kecewanya, marahnya, kita harus mencoba menghadirkan cara berpikir. Jadi orang emosinya kadang-kadang terlalu labil dan terlalu, bahasa kita cemen kali ya, itu karena cara berpikirnya barangkali kurang, dioptimalkan. Bukan berarti tidak punya pikiran. Dalam pengetahuan, pikiran-pikirannya itu isinya negatif. Nah, salah satu cara menyembuhkan luka yang seperti ini adalah menguji cara berpikir kita. Misalnya, ketika orang gagal, mungkin cara berpikirnya kayak gini. Berarti saya bodoh. Saya tidak mungkin berhasil. Coba kalau pendirian kayak gitu dibiarkan. Kan repot, oh. Nah, sehingga kemudian cara yang paling efektif itu, tentu saja adalah kita mengubah cara berpikir kita. Betulkah saya bodoh? Nah, kadang-kadang gitu. Ketika gagal, misalnya mohon maaf ya. Ketika orang misalnya menyatakan sebuah perasaan kepada lawan jenisnya misalnya. Tidak diterima. Apakah kemudian kita berpikirnya kayak gini? Oh, saya jelek kayaknya. Saya tidak layak. Saya tidak mempunyai kriteria. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, kalau kita pelihara secara berpikirnya itu, itu akan memperpanjang derita luka batin kita itu. Maka kemudian kita harus kayak semacam punya, apa ya, buhasabah gitu, Mbak. Berpikir kayak, enggak kok. Saya insya Allah, saya ganteng misalnya, saya cantik, saya punya potensi, saya punya kelebihan, tapi mungkin dia kriterianya lain. Atau misalnya kalau gagal di kampus tertentu ya, saya bukan berarti bodoh, saya bukan berarti enggak pinter, tapi saya mungkin kurang belajar misalnya, hanya sedikit saja. Enggak diterima bukan berarti bodoh. Nah, kalau kita memelihara secara berpikir yang negatif ini, ini akan memperdalam luka kita. Maka langkah pertama itu ya seperti itu. Coba kita menguji cara berpikir kita. Jadi emosi-emosi yang berkepanjangan itu perlu disembuhkan, dialihkan, tapi bukan dibiarkan gitu loh. Nah, dibiarkan itu artinya ya, lah biarin aja lah. Gitu loh. Karena kalau kita begitu memelihara yang pikiran-pikiran negatif itu, kita agaknya enggak mau nyoba lagi. Nah, tentu saja, karena ini berada islami, Pak. Selain bagaimana kita mengubah cara berpikir, kemudian kita mencoba, bukan mengalihkan ya, tapi intinya merubah dari kondisi yang terburuk tadi, yang emosinya negatif tadi, mencoba untuk pelan-pelan gitu ya, mengubah prinsip, cara pandang, supaya tidak selalu menyalahkan diri tadi. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, tentu saja terkait dengan acara kita, kita juga harus atau bisa dengan pendekatan agama. Nah, itu pengantar diri saya, Pak. Nanti setelah ini kita akan berdekusi lagi, menyampaikan tentang bagaimana agama kita menuntun supaya luka batin yang kita alami, entah itu tadi yang disampaikan Emily tadi, kesedihan yang mendalam, ditolak, kesepian, rasa kehilangan, punya pengalaman negatif, sehingga kita ada sedikit agak traumatis gitu ya, kemudian rasa bersalah ini dalam diri kita, kemudian gagal, rendah diri karena, mungkin karena ditolak, kemudian dia rendah diri. Nah, kayak gitu itu juga luka. Maka harus kita sembuhkan. Di samping yang tadi, setelah ini kita akan bicara bagaimana Islam menuntun kita untuk pelan-pelan menyembuhkan luka batin kita supaya tidak berkepanjangan. Begitu, Mbak. Nanti kita teruskan kembali. Baik, Mitral Lovers, itu dia tema kita ya. Sore hari ini menarik sekali, yaitu mengenai luka batin. Jadi, silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0813-26151049 atau vialennya di 621-621. Jangan kemana-mana, Mitral Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Di Mitral Lovers, kita masih mendengarkan beranda islami ya. Sampai nanti di jam setengah 6 sore. Dan saya masih buka kesempatan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung. Boleh lewatkan SMS ataupun WhatsApp di 0813-2615-1049 atau vialennya di 621-621. Dan tadi, Mitral Lovers, kita sudah membahas ya, Pak, tema kita hari ini, yaitu luka batin. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad tadi, kita lanjutkan kembali ya, Pak Fuad. Ya. Jadi, bagaimana nih kalau menurut agama kita nih, Pak? Jadi, selain tips-tips yang bisa kita pelajari dari buku-buku self-help barangkali ya. Misalnya nih, Mbak, saya kemarin habis beli buku ini, judulnya, Pertolongan Pertama Pada Emosi Anda. Waduh. Jadi, kita ternyata kalau dapat emosi-emosi negatif tuh, yang tadi kita kasih contoh, ditolak, gagal, kemudian apalagi kesepian. Dan itu harus ada penanganan secara mandiri dulu. Nah, tentu saja ini panjang ya kalau kita pakai perspektif ini. Karena kita berada islami ya, saya pikir kita harus melengkapi how to. How to itu artinya bagaimana teknik-teknik. Mungkin ada yang nafas panjang gitu ya. Ada yang yoga, meditasi, jalan-jalan. Jalan-jalan itu kadang-kadang itu untuk sementara saja, Pak. Bagi itu pulang rumah, pikirannya kita masih negatif, kembali lagi tuh. Jalan-jalan itu hanya untuk mengalihkan sementara saja. Ada hal yang lebih panjang yang harus kita lakukan. Nah, kita kembali ke agama ya. Dalam islam itu, kalau kita baca Al-Quran nih, surat Al-Ru'at ayat 28. Di situ ada kata-kata, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentera. Jadi, kiat agama itu, ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tadi membuat kita gelisah, membuat kita kecewa, membuat kita marah, sedih yang mendalam, dan seterusnya, maka caranya adalah mengingat Allah dengan berzikir. Ya, dari mulai zikir misalnya, dengan menyebut, misalnya, 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 ketika kita ditinggal oleh keluarga terdekat, itu kan kita dituntun, untuk mengembalikan bahwa kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian, zikir-zikir yang populer, dari mulai istighfar, dari mulai tahlil, la ilaha illallah, itu perlu sering dilafadkan. Subhanallah, walhamdulillah. Itu sebenarnya kita sudah punya mekanisme seperti itu, untuk menyembuhkan luka batin itu. Tapi, ya, jangan zikirnya kalau kita dapat luka batin saja. Kalau pas kita bahagia, juga tetap berzikir, kan? Alhamdulillah, mengembalikan kepada Allah, bersyukur. Nah, itu adalah sebuah cara untuk menjaga hati kita. Kemudian, yang berikutnya, sebenarnya termasuk zikir juga, Pak. Kalau di, mungkin Emily sering dengar lagu Iktirof. Ya. Nah, ilah-ilah stulil firdaus itu, kemudian digabung dengan obat hati. Ya, kan? Ya, betul. Obat hati. Ada lima perkaranya, kalau bahasa jawanya. Tomboh hati. Kayak gitu, kan? Betul. Ono limo perkarane. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah, kalau di situ berarti, kaping pisang moco kur'an sama nani. Misalnya, jangan gitu ya. Berarti membaca kur'an. Membaca kur'an. Kalaupun kita belum tahu artinya, Mbak, itu punya efek gitu, Mbak. Jadi, dengan membaca kur'an itu, insya Allah, asal kita yakin ya, karena kita mau, apa, mengembalikan diri kita kepada Allah gitu ya, insya Allah, pandangan kita terhadap masalah kita, termasuk yang baru menimpa, itu bisa lebih, apa, bahasa kita ya, ya, tidak terlalu dalam lah. Artinya kita bisa, meredakan diri kita, dengan baca kur'an itu. Apalagi kalau sampai tahu artinya, Mbak. Wah, itu bagus lagi. Apalagi baca kur'annya pakai lagu. Nah, itu akan bagus. Lagu yang sederhana lah. Ya, kemur otal. Nah, itu juga penting. Tapi, kalaupun kita belum bisa membaca fasih dengan lagu, ya, dengerin. Dengerin. Kita bisa pilih itu, kemur otal kur'an. Itu bisa menjadi contoh untuk melakukan penyembuhan luka badin itu. Dari zikir, kemudian, zikir malam ya. Berarti zikir malam, eh, sholat malam ya. Ada zikir yang, kalau di lagunya itu, zikir wengi, ingkang suwi, ya. Ya, kan? Zikir yang panjang, ya. Berarti intinya zikir. Yang kemudian, sholat wengi, sholat malam. Termasuk sholat lima waktu. Sebenarnya itu juga punya efek untuk menyembuhkan luka batin, Pak. Misalnya, kita habis, misalnya, ditolak nih, ditolak kerja, misalnya. Ketika kita sholat, kita itu kan kayak punya kondisi pengen mengembalikan kita kepada Allah, kan? Ya Allah, kenapa kok usah ditolak? Misalnya begitu. Kok saya belum berhasil? Kenapa? Nah, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Semoga nanti tidak ditolak lagi. Misalnya, gitu kan? Kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Apalagi itu, mocoh Quran, sudah tidak ya. Zikir, sholat wengi, tadi berarti sholat. Yang berikutnya, berarti, mongkang soleh kumpulono. Iya, betul. Berarti kita suruh berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena kita akan dapat kayak insight, mbak. Insight, ya. Yang kemudian, kayak kita jadi punya teman. Jadi, kalau misalnya kita ini diasingkan oleh sebuah circle nih, coba kita pilih orang yang tidak harus banyak-banyak, mbak. Atau bahkan pertama satu orang, dua orang, yang lebih mengerti kita. Tapi kuncinya, dia itu orang baik. Orang baik, yang punya pikiran positif. Dia mungkin mau mendoakan kita, mau memberi nasihat kepada kita. Atau mendengar saja, mbak. Mendengar. Jadi, cari orang yang satu frekuensi dengan kita. Insya Allah, dengan punya teman itu, di samping kita punya efek perdaan tadi, kalau dalam bahasa psikologi namanya katarsis, kita meredakan diri. supaya tidak terlalu diperturutkan tuh, rasa kecewanya tadi, juga kita akan kemungkinan dapat informasi dari teman itu. Mungkin terkait dengan masalah kita. Jadi, jangan takut kalau kemudian kita diasingkan oleh sebuah circle. Carilah circle baru yang barangkali itu lebih cocok dengan kita. atau kita evaluasi juga sih, barangkali ada hal negatif yang perlu, yang pernah kita lakukan di circle gitu yang meninggalkan diri kita. Tapi, kalau kita ngerasa tidak punya salah, ditinggalkan ya, ya memang mereka itu mungkin kurang cocok dengan kita. Kita bisa mencari circle baru. Jadi, tidak usah khawatir. Kemudian, tentu saja kita harus ridho. Ridho itu artinya menerima. Jadi, apapun yang terjadi itu, itu atas kehendak Allah. Sudah terjadi sih. Kalau belum, ya kita berusaha. Tapi, ketika sudah berusaha kuat, kok kemudian hasilnya mengecewakan? Kita mencoba mengembalikan kepada Allah. Kita terima. Kita ridho. Bahasa kita lebih gampangnya kita ikhlas. Ikhlas itu artinya ridho kalau di dalam obrolan kita sehari-hari. Seperti kita misalnya, kita ngasih sesuatu misalnya, ini saya kembalikan, ya nggak usah, saya ikhlas kok. Itu maksudnya, kita rela kok. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi, itulah beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengendalikan diri kita supaya luka batin kita itu tidak terlalu sampai dalam, tidak berkepanjangan. Jadi, ada kayak pertolongan pertama supaya kita tidak mengalami apa istilahnya, luka yang serius dalam pikiran kita, perasaan kita. Dan sehingga kemudian sama dengan ketika kita mengobati luka dalam tubuh kita, misalnya dikasih obat luka, dibersihkan, ditancoplas, plaster maksudnya. Dikasih plaster. Terus di, apalagi, mbak, dikompres lukanya misalnya dengan perban, misalnya, macam-macam itu. Nah, ketika kita mengalami luka batin juga harus begitu. jangan dibiarkan menganggah begitu lama, jangan. Karena sedih berkepanjangan, memperturutkan marah yang berkepanjangan, kemudian apalagi, rasa dendam yang berkepanjangan. Wah, itu bahaya. kalau itu ditumpuk terus, wah itu suatu saat bisa meledak itu. Entah itu dalam bentuk mungkin ada orang yang histeris, ada orang yang melakukan perbuatan yang merusak diri, dan sebagainya. Nah, itu memang butuh latihan, mbak. Jadi, insya Allah agama ini sebenarnya sudah menyediakan seperangkat, bukan seperangkat alat shalat, seperangkat untuk mencoba membantu manusia untuk menyembuhkan luka batinya. Sebelum dia datang ke ustad, sebelum dia datang ke psikolog, sebelum dia datang ke dokter jiwa, dan seterusnya. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi kalau sedikit sedikit dokter jiwa, repot itu kita. Ya kan? Kalau memang belum sampai tahap gangguan mental, hanya sekedar kesedihan, nah itu jangan dibiarkan, kita harus segera memang kata harus itu kesannya jadi kita kayak dipaksa ya. Tapi ya memang begitu ya, dalam diri kita ini kan kita tuh kayak kadang-kadang kalau tidak dididik diri kita ini akan membiasakan dapat sesuatu dipikir terlalu dalam, negatif terus pikirannya, menyalahkan dia terus atau menyalahkan diri terus, semuanya repot itu. Sesuatu terjadi itu tidak bisa hanya satu faktor. Termasuk hal-hal yang mungkin menyangkut dengan kematian keluarga, terkait dengan kegagalan tadi, terkait dengan macam-macam itu. Nah itu kita harus mencoba untuk berpikir rasional, tetap sehat, sehingga kemudian emosi yang negatif itu tidak berkembangan. Kalau kita mencoba berpikir realistis, oh ya ini kayaknya kemarin begini. Di samping tadi, kita serahkan kepada Allah bahwa ini sebuah takdir, insya Allah nanti emosi yang negatif tadi itu, entah itu kecewa yang berkepanjangan, sedih berkepanjangan, merasa kesendirian yang berkepanjangan, itu akan dirubah sedikit-sedikit menjadi positif. Kalaupun dia sendiri ya, dia bisa mencari teman, gitu ya. Kadang kita suka, kadang kita perlu menikmati kesendirian kan Pak? Ya. Nggak mesti harus bersama teman terus, nggak bisa. Kita itu kadang, kalau bahasa viralnya itu me-time. Me-time. Me-time itu. Entah itu di rumah, dengan masak, itu bagus juga. Entah itu masak, entah itu mengerjakan sesuatu yang terkait dengan pernak-pernik, bersih-bersih rumah, kemudian macam-macam itu. Itu bisa menjadi kesibukan, sehingga tidak terlalu menjidiri banget ya. Tapi di luar tadi, masak di luar bersih-bersih, di luar ngapain itu? Jangan lupa, menjaga pikiran, kemudian kita juga mengembalikan cara spiritual, bahwa Allah ada, dekat dengan kita, Allah melihat apa yang kita alami, kita kembalikan ke Allah, supaya Allah segera membukakan hati kita, kemudian mencarikan jalan, sehingga nanti tidak terlalu lama lukanya. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik Metro Lovers, setelah lanjutan pembahasan dari tema kita hari ini yaitu Luka Batin. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung? Silahkan Metro Lovers yang mau bergabung untuk bertanya secara langsung di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke Metro Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Baik, ada yang sepertinya sudah bergabung. Kayaknya kita coba angkat dulu ya. Eh, kok hilang? Hilang lagi? Oke, masih ditunggu Metro Lovers untuk ada yang mau bergabung. Silahkan di 0813-2615-1049 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621 ya. Silahkan Mas, dibuka sampai nanti di jam setengah 6 sore. Oke deh, kita lanjutin lagi ya Pak Fuad. Tapi gimana nih Pak Fuad kalau misalkan kita sudah terlanjur? Mungkin kan tadi kayak pertolongan pertama gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang tipe-tipe nggak langsung bisa ingat sama Allah. Misalkan kayak lagi dapat kegagalan dan sebagainya itu kayak yang langsung terpuruk begitu aja nih Pak. dan sampai akhirnya dia apa namanya mungkin mengalami beberapa kegagalan yang lain atau mungkin perlakuan nggak enak yang lain dan akhirnya udah bener-bener numpuk nih ternyata. Apakah pertolongannya masih sama Pak? Kalau sudah sampai seperti itu ya menurut saya memang membutuhkan ahli. Ahli di sini bisa ahli agama, bisa psikologi ya, tapi sebaiknya yang mengawinkan keduanya. Jadi, tinjuan psikologis termasuk spiritual. Karena agama itu menjadi modal yang perlu kita gali. jadi kalau orang yang sudah terpuruknya terlalu lama ya itu butuh tadi. Ya, minimal dia berkonsultasi pada orang yang ahli ya, untuk bisa mengurai, mengudari, kira-kira ada hal-hal apa yang barangkali selama ini kita pendam. Nah, ketika-tika kita bercerita, itu kan pasti akan mencoba. Ya, tahulah kira-kira kenapa itu terjadi. Kemudian, apa pikiran-pikiran kita? Itu akan ditanya oleh konsulornya atau oleh ustadnya atau psikolognya. Nah, kira-kira kenapa begitu misalnya ya. misalnya kita mulai dari penolakan nih, penolakan. Yang paling gampang misalnya ditolak dalam sebuah pekerjaan. Padahal kita sudah yakin banget tuh, sudah sesuai banget tuh aja, sehingga pas kompetensinya kok ditolak. Nah, kemudian kita karena tidak langsung menyadari itu, kita berlama-lama gitu ya. Kemudian, wah, berarti saya nggak cocok ini dikerja dalam bidang yang saya inginkan. Saya mau jadi, misalnya langsung dia mengambil pikiran, mau jadi tukang ojek saja. Misalnya gitu. Padahal barunya buah sekali ya. Iya. Kalau sudah seperti itu, ya tentu saja. Dan kemudian dia kayaknya nggak menikmati pekerjaannya, ya barangkali ya. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang negatif tadi ya. Terkait dengan apa, ya perilaku yang merusak diri, narkoba, macam-macam itu panjang akibatnya kan. Sehingga kemudian memang untuk orang-orang yang sudah dalam pengertian koyok terlalu efeknya terlalu dalam buat diri, kemudian dia kayak hidup itu kayak nggak semangat gitu ya. Kerja juga kayak terpaksa gitu. Nggak pernah senyum, nggak pernah gaul. Nah orang-orang seperti ini memang kalau dia sudah menyadari ada yang salah dalam dirinya dan dia mencoba untuk menyembuhkan luka itu ya. Itu harus dengan ahli. Kalau dalam agama kita itu namanya fas'alu ahle zikri inguntum la ta'lam. Jadi, bertanyalah kepada ahli zikri, orang yang berpengetahuan, orang yang ahli dalam sebuah masalah, misalnya kalau dalam konteks masalah ini. Ketika kalian tidak tahu, jadi itu. Tetapi tentu saja perlibatan ahli itu tidak menghilangkan upaya diri kita. Misalnya gini, contoh ya. Ini kembali ke tadi bagaimana cara kita mengobati lukobaten itu. Selain mendatangkan ahli itu ya, karena sudah parah ya. Tapi sebelum ke sana ya, selain yang kita sudah baca ya, kalau dari sisi agama ya, tadi coba kita cek kembali sholat kita. Yuk, mungkin selama ini sholat kita kurang dinikmati barangkali. Coba belajar menikmati sholat kita. Karena sholat itu kayak yoga, kayak meditasi sebenarnya. Jadi, kalau kita sudah sholat, tidak perlu meditasi sebenarnya, Pak. Tidak perlu yoga-yogaan itu, Pak. Gerakan sholat itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita sadar loh ya. Cuma kan kita kesannya sholatnya tidak dinikmati, jadi akhirnya tidak ngefek ke kita. Barangkali itu yang perlu dilakukan. Kemudian coba mendengar pendapat orang lain. Coba ngobrol dengan teman, mungkin dia punya perspektif yang bisa kita ambil. Kayaknya saya selama ini salah deh persepsinya. Ini kayaknya pendapat kamu itu wah ini kayaknya cocok nih. Kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang dengan ngobrol itu kita punya oh iya ya kita kayak punya koreksi ya. Saya selama ini salah. Nah kayak gitu tuh. Tapi kalau kita nggak mau ngobrol, nggak mau bersilaturahim dengan teman ya, akhirnya kita jadi kayak hidup di dalam tempurung ya, katak dalam tempurung. Nggak punya perspektif lain. Itulah cara-cara yang barangkali bisa mengobati luka batin kita itu. Enkounter bahasa psikologinya. Enkounter itu artinya menjalin keakraban dengan teman. Tentu keakraban yang sesungguhnya persaudaraan gitu ya. Saling mengenal, saling bertukar pikiran. Coba lihat perspektif orang. Jangan cuma pakai perspektif diri. Artinya ketika kita ngobrol itu dengan teman itu komunitas itu kita punya komitmen bahwa saya ingin mendengar. Coba dengarkan. Jangan tutupi hati nurani Anda dengan tidak mau mendengar. kira-kira seperti itu. Misalnya juga yang bisa kita lakukan juga sekali-kali coba jeda. Jedanya mungkin bisa dengerin lagu, dengerin musik. Karena musik itu bisa melembutkan hati. Tentu saja musiknya yang musik yang kakaruh-karuan. Lagi luka batin dengarnya lagu patah hati terus. Itu akan mengharus. Coba dirubah musiknya. Yang kira-kira positif. kalau kita tahu artinya meskipun itu berbahasa Inggris, berbahasa Arab, sholawat. Kalau kita tahu artinya bagus. Kalau pun tidak tahu dengerin musik itu bagus. Ada bit-bit yang dalam diri kita membuat kita bahasa kita. Membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Kira-kira seperti itu. nikmati kopi apa, terserah lah. Itu saya pikir bagus itu. Mungkin kalau yang masih merokok mungkin yang merokok tapi kalau saya tidak merekomendasikan itu. Karena rokok itu banyak akibatnya. Tapi bagi yang merasa dengan rokok itu bisa melepaskan ya mohon silahkan. Tapi kalau bagi yang tidak merokok ya tidak usah merokok. Jangan narkoba larinya karena orang narkoba itu sebenarnya bukan menyembuhkan tapi memperparah sebenarnya. karena narkoba itu punya efek bukan hanya fisik tapi juga psikologis. Pikiran kita jadi susah untuk menerima pendapat orang. Tertutup itu dari diri dari dampak dari obat itu. Tidak kemudian juga melarikan diri dari masalah. Masalah yang kita alami itu sebenarnya bisa kita kayak kita gini mbak. Misalnya kita kebeler nih. Kita kadang kayak takut gitu ya dengan luka sendiri kan. Betul. Tapi coba rasakan. berih. Kita coba misalnya begitu ya kita kayak rasakan berih. Tapi kan jadi kayak ternyata tidak seheboh yang kita. Kadang-kadang kita itu kan terlalu berlebihan menanggapi luka fisik kita itu. Dan melarikan diri dari masalah misalnya. Tapi kalau kita mencoba oh kenapa kenapa saya begini barangkali begini. Yang jelas hadirkan berbagai perspektif. Jangan cuma perspektif negatif saja. Nah kebanyakan orang kalau dapat tadi ya peristiwa-peristiwa yang ditolak gagal itu kemudian perspektifnya negatif. Nah mungkin kurang baca buku kali. Nah baca buku kalau begitu. Buku-buku self-help itu bagus juga untuk secara aman diri kita mengenali diri kita. Oh saya kurangnya ini. Harus ada latihan ini. Kayak gitu-gitulah. Insya Allah lama-lama akan ketemu. Kemudian jangan kemudian kita nganggur-gur. Kita harus menyibukkan diri kita. Menyibukkan sesuatu yang positif. Lakukan hal kecil yang positif. Dari mulai lari pagi dengerin musik yang positif. Tadi masak macam-macam itu. monggo itu bisa sedikit ya bukan sedikit banyak mengobati diri kita supaya tidak terlalu tersibukan dengan masalah yang tadi. Itu dengan kegagalan ditinggal orang yang kita cintai kesepian macam-macam. Biasa kita jangan lama-lama itu. Biasa kita harus move on katanya. Ini kan seperti itu mbak. Waktunya habis ya. Baik. Intinya kita harus kalian emily jadi jangan lupa agama itu menyediakan seperangkat supaya kita bisa mengobati diri kita dengan ibadah yang kita lakukan, dengan doa yang kita lakukan. Insya Allah kita akan coba lebih cepat dalam menyembuhkan luka batin kita. Demikian mbak Emily. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sekali untuk Bapak yang sudah hadir sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kandami Trollowers yang sudah mendengarkan dari awal-awal saya sekarang. Ya pastinya terus dengarkan beranda islami setiap hari Kamis jam setengah lima sampai dengan setengah enam sore hanya di Mitra FM Purwakerto. Kalau gitu saya pamit. Dan jangan lupa tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.